Lebah Madu Kelanceng Yang Jinak Siapa bilang madu rasanya manis bolangers? Ada juga lho madu kelanceng yang rasanya asam. Madu ini dihasilkan lebah kecil namanya trigona. Berbeda dari si lebah madu raksasa yang galak. Kalau lebah trigona termasuk lebah kecil yang jinak dan tidak menyengat. Meski tidak menyengat, lebah trigona suka sekali masuk ke dalam lubang. Jadi hati-hati ya bolangers kalau dekat-dekat bisa-bisa masuk ke lingak. Tidak cuma ukuran lebahnya yang kecil bolangers. Lebah trigona juga cuma menghasilkan madu 1-2 kg per tahun. Sangat sedikit dibandingkan lebah hutan yang bisa menghasilkan sampai 10 kg per tahun. Lebah trigona termasuk lebah yang bisa dikernakan. Tapi biar banyak perbedaannya, gak usah khawatir bolangers. Kualitas dan manfaat madu kelanceng gak kalah dengan jenis madu yang lain kok.